Anggur bisa dikembangkan di iklim tropis yang dimana pada awalnya anggur dari negara subtropis tapi ternyata ketika ditanam di negara tropis tetap bisa berbuah dengan bagus sekali. Nama saya Danang Priat Moko, saya disini owner Jogja Anggur Grape Farm yang berlokasi di Bantul, Yogyakarta dimana saya mengembangkan pembudayaan anggur impor khususnya yang dikirim dari luar negeri masuk ke Indonesia kemudian untuk dibudidayakan di iklim tropis seperti di Indonesia. Awal mula menanam anggur karena tertarik dari sosial media anggur kenapa bisa berbuah di iklim tropis kemudian saya menanam satu buah jenis anggur dan kebetulan anggur itu ternyata di rumah saya itu berbuah sangat lebat sekali kemudian saya memberanikan diri berinovasi untuk membuat kebun anggur skala produksi yang lebih besar ketika kita mengembangkan anggur, kita pembuatan bibit, terus kita kembangkan banyak sekali gagal jadi sering mati, sering tidak tumbuh terus ketika anggur ditanam tidak berbuah dan itu dari pengalaman-pengalaman itu kita tahu jadi dari perjalanan waktu sehingga kita bisa memilih varian anggur apa yang cocok di iklim tropis kita jadi kita pilih varian yang ginjah ibaratnya kalau bahasanya pertanian ginjah itu varian yang mudah berbuah dan gampang dalam perawatan jadi saya ambil bibit anggur dari luar negeri, saya kembangkan disini banyak sekali variannya dari Jepang, Ukraina, dari Amerika, Australia juga kita kembangkan disini sehingga jenisnya sangat bervariasi sekali dengan motivasi dan semangat yang tinggi kebun itu setelah kita benar-benar kembangkan dan ternyata mendapat antusiasi yang luar biasa dari teman-teman yang terutama hobi dalam menanam anggur yang awalnya dulu menganggap anggur itu buah yang awam dan tidak bisa berbuah di Indonesia ternyata persepsi itu keliru dan sangat berbuah bagus di iklim tropis seperti di Indonesia untuk yang dikembangkan di Jogja anggur ini lebih dari 70 varietas mungkin bisa sampai 100 varietas disini dulu awalnya kita tanam memang ada jenis yang tidak bisa berbuah ibaratnya yang susah karena butuh perlakuan khusus dari negara asalnya tapi dari situ dari pengalaman perjalanan waktu ketika kita tanam kita bisa seleksi kita tahu anggur apa yang cocok di iklim tropis kita jadi banyak sekali varian disini yang terutama cocok di iklim tropis apalagi harga anggur jualnya juga masih sangat tinggi apalagi yang anggur-anggur jenis eksklusif juga kita kembangkan disini makanya kita kembangkan bisa maksimal disini sebetulnya anggur itu gampang sekali berbuah intinya harus subur jadi untuk pupuk itu bisa memakai pupuk yang sederhana misalnya pupuk kotoran hewan pupuk limbah dapur seperti air cucian beras air lerih terus limbah dapur seperti sayur-sayuran yang di komposer itu bisa jadi anggur ketika subur daunnya hijau seperti ini itu ketika dipangkas nanti akan pasti berbuah jadi anggur itu melakukan pembuahan ketika dipangkas jadi ketika nanti ranting-ranting anggur ini seperti ini dipangkas dia akan keluar tunas baru dan membawa bunga jadi gak harus membutuhkan teknik khusus untuk beberapa budaya anggur kalau kendalanya yang paling rentan itu cuma jamur kalau hamanya jarang yang paling rentan itu cuma jamur karena memang habitatnya anggur itu tidak tumbuh liar di iklim tropis kita jadi ketika kita terjadi hujan basah yang terus menerus untuk mengatasinya kita rutin semprot anti jamur itu saja jadi kendalanya jamur atau kalau mau lebih mudah dalam perawatan memakai greenhouse jadi itu lebih pohon bisa dijamin lebih subur dan berbuah lebih bagus kendalanya cuma jamur itu saja yang terpenting kalau greenhouse konsepnya intinya bisa dibuat dengan apa saja jadi ibaratnya bisa memakai kanal bajaringan atau bambu atau memakai pipa itu menyesuaikan dari budget saja dan itu nanti ketika untuk menanam anggur jauh lebih subur karena daunnya otomatis terlindung dari hujan asam yang menyebabkan jamur nanti untuk tumbuh kembangnya ketika memakai greenhouse jauh lebih cepat dan buahnya juga lebih mulus karena terjaga dari jamur dan curah hujan yang tinggi untuk di kebun ini kalau kita melakukan pengairannya kita pakai kran jadi satu-satu kita alir dengan kran jadi kita tinggal menghidupkan pompa air saja otomatis dari puluhan pohon di sini secara massal langsung tersiram jadi kita tidak perlu pakai siram satu-satu itu akan menguras energi tapi kita memakai metode semi otomatis yaitu dengan pengairan melakukan kran dan pompa air jadi tinggal buka saja untuk penyiramannya anggur juga tidak terlalu manja kita siramnya sekitar 2 hari sampai 3 hari sekali jadi tidak tiap hari kita siram anggur lumayan tahan kering jadi kita tidak terlalu manja untuk penyiraman untuk anggur ketika dari proses untuk tanam dari sampai berbuah itu membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 8 bulan jadi dari mulai bibit ketinggian sekitar 50 atau 60 cm kita tanam nanti 5 bulan kemudian anggur sudah bisa mulai dibuahkan atau melakukan proses pruning lalu nanti ketika dalam 3 bulan itu itu terjadi proses pematangan jadi anggur itu dari 0 tanam sampai panen membutuhkan waktu sekitar 8 bulan jadi cukup cepat jadi tidak perlu umur bertahun-tahun anggur tetap bisa berbuah dengan bagus jadi anggur itu menangnya untuk yang bikin musim itu pemiliknya jadi bisa disetting berbuah kapan saja misalnya sekitar 3 bulan lagi ada liburan dan kita jadwalkan untuk panen itu bisa kita jadwalkan untuk berhari ini kita lakukan proses pruning atau pemangkasan jadi 3 bulan ke depan anggur akan terjadi proses pembungaan terus penyerbukan pematangan dan 3 bulan panen jadi kita bisa jadwalkan waktunya kalau pemasaran untuk dari segi buahnya terus terang kita sangat kekurangan buah jadi banyak sekali tamu-tamu yang datang kehabisan buah kita terus terang belum bisa melayani sepenuhnya jadi konsepnya wisata edukasi peti anggur itu masih sangat jarang di Indonesia jadi buah berapapun yang ada di kebun buah belum sampai keluar pagar pun habis di kebun jadi tamu masuk petik timbang bayar konsepnya seperti petik buah apel seperti itu kita sudah kehabisan stok jadi karena banyaknya tamu yang datang terus kalau untuk pemibitan prosesnya juga penjualannya sangat luar biasa sekali kita sampai kirim-kirim seluruh Indonesia bahkan di luar negeri Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina kita kirim jadi kirimnya kita pakai barirut atau akar anggur sama batangnya yang kita treatment kita kirim ke negara tertuju jadi bibit dari kami bisa tahan sampai 20 hari perjalanan jadi prospeknya sangat luar biasa sekali jadi teman-teman yang ada di luar Jawa yang di pelosok misalnya ada di Papua, Sabang sampai Merauke juga sangat terbantukan ketika membeli bibit dari kami karena bibitnya standarnya sangat bagus jadi kita memberi garansi pasti tumbuh karena bibitnya sudah kuat terus dalam 1 kg kita bisa mengirim 12 bibit karena kita memang desain supaya ringan karena tidak ada media tanamnya jadi ketika ada yang di pelosok misalnya ongkirnya terlalu mahal sangat terbantukan sekali dengan proses seperti itu karena 1 kg bisa muat banyak bibit jadi ketemunya nanti lebih murah untuk anggur ukuran rasanya bermacam-macam jadi biasanya anggur itu tingkat kemanisannya antara 17 sampai 28 berik setiap anggur jenis A, B, C, D itu punya karakteristik sendiri-sendiri jadi ada yang rasanya unik jadi baratnya kalau orang makan itu ada aroma muskat atau aroma nempel di tenggelokan itu banyak sekali varian-varian tersebut terutama yang anggur dari varian Jepang itu memang kalau dari negara Jepang itu varian yang tergolong masih premium ya kalau dijual di supermarket seperti senmuskat, tamaki, kyohu itu kalau dijual di supermarket memang harganya masih kalau kualitas premium 1 kg-nya bisa 100 dolar lebih jadi varian-varian itu kita kembangkan di sini juga jadi rasanya juga unik ada yang ketika kita makan anggur seperti aroma leci ada yang makan anggur aromanya seperti permen karet wangi ada yang makan anggur seperti makan buah apel itu juga ada jadi unik sekali untuk rasa anggur karena dengan banyaknya varian rasa di sini varian jenis di sini kita kembangin semua nanti kita dipilih mana yang selera paling cocok untuk kita kembangkan untuk dibudayakan secara massal untuk teman-teman yang mau pesan atau ingin berkunjung ke Jogja Anggur bisa klik di google-nya Jogja Anggur itu nanti sudah ketemu alamatnya atau bisa di konten youtube Jogja Anggur ini jadi bisa teman-teman disitu saya jelaskan semua dari berbudaya anggur di Jogja Anggur terutama dari penanaman terus perawatan sampai pengembangan sampai penjualan pun ada dalam konten Jogja Anggur itu jadi teman-teman bisa lihat disitu nanti disitu ada semua untuk edukasinya tentang berbudaya anggur atau bisa langsung ke nomor HP 081-227-424-08 disitu bisa kami layani semua tentang pengembangan anggur terutama atau pemesanan bibit promosi juga bisa kami bantu disitu terima kasih teman-teman sudah nonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya di cap capung terima kasih selamat menikmati terima kasih teman-teman